Kemarin majikanku habis beliin alat toast ya Seperti ini ya teman-teman ya How's the macaroni? Meku Bukan lahap Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya Hari ini aku mau masak Apa ya Macaroni yang soupnya itu menggunakan soup tomat ya teman-teman Ini kalau gak salah khas Hongkong sih Kalau gak salah khas Hongkong makau kayak gitu lah intinya Jadi dulu waktu Genevieve masih kecil Aku sering banget masak ini Cuma ini udah beberapa tahun gak masak Karena dia bosan ya waktu itu Jadi pas kebetulan kemarin dia baru sembuh dan sakit Jadi aku gak masak yang terlalu berlak Supaya dia apa ya Ini moodnya itu balik lagi mood makannya Oke jadi ini aku menggunakan 4 buah tomat Seperti ini kita rendam dulu menggunakan air garam guys Punsa Mayang Dia baru pulang sekolah Punsa Kuayla Kita rendam dulu menggunakan air garam ya Nanti ini airnya itu berubah Karena di dalam Karena tomatnya ini banyak peptisidanya ya Jadi nanti airnya itu kuning teman-teman Nah mesin ini tuh banyak sekali fungsinya Aku gak endorse Cuma menjelaskan Ada untuk merendam sayuran Jadi menghilangkan si peptisida di dalam sayuran Nah ini salah satunya yang PH nya itu 2,5 Ini khusus untuk merendam sayuran Dan ini tidak boleh untuk merendam seafood ya Kalau untuk merendam seafood nanti seafoodnya pada mati Kalau seafood-seafood yang masih hidup kayak gitu Tapi bisa untuk mencuci daging kayak misalnya daging sapi Yang mau dimasak kayak gitu Bisa di Apa sih dicuci dengan menggunakan yang PH25 ini Kita rendam dulu lah intinya ya Jadi Genevieve kemarin sakit selama kurang lebih 3 hari teman-teman Itu panasnya itu mencapai 40 derajat ya Aku kalau ada anak kemudian demam itu Kalau malam gak bisa tidur teman-teman Takutnya kencang Jadi selalu apa Ini sih bangun ya Gak bisa tidur nyenyak Kalau udah kencang itu Nau subillah ya Jangan sampai ya Itu sangat bahaya sekali Apalagi kalau sampai menyerang otak Nah kemudian kemarin majikanku Habis beliin alat toast ya Toast roti atau pemanggang roti Karena aku minta dibelikan teman-teman Karena setiap kali mau manggang itu repot ya Pakai oven itu repot banget Jadi aku minta dibelikan ini Ini sudah aku lapar sih Tinggal dipakai Genevieve mau makan roti Pulang sekolah lapar ya Rontinya di toast guys Dia kalau makan roti gak dikasih apapun Cuma kayak gini Plain Plain gak dikasih apapun Gak dikasih selai Gak dikasih susu Gak dikasih apapun Udah selesai guys Ayang Sudah dicuci bersih ya Tomatnya ya Yang kita butuhkan adalah jahe Seperti ini nih jahenya bersih juga Ini tuh gampang Simple banget teman-teman Seperti ini Kasih minyak sedikit Kemudian masukkan jahenya Karena ini sup Jadi airnya agak banyak ya Beda dengan kalau misalnya kita masak Tomat telur Oke Tutup ya guys Ini untuk rebus makaroninya Nanti kita kasih tambahan Garam sama minyak ya Tuan-tuan ya Satu Dua Aduh Tiga Itu kalau rebus makaroni ya Itu sampai mendidih Kemudian Matikan api Kemudian ditutup Terus diamkan selama setengah jam Nanti itu si makaroni udah ngembang sendiri Nah jadi setelah seperti ini Kita matikan api ya teman-teman Kemudian tutup selama kurang lebih setengah jam Nanti udah mateng sendiri makaroninya Ini supnya belum mateng ya pastinya Tidak 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 i know i know i understand you darling what is that dia kalau lapar begitu guys rewel tuh almost you want sausage right okay not yet of course i will put it in ini teman-teman untuk bumbu tambahannya itu ada gula kemudian garam kemudian karena tadi sudah pakai apa kaldu ikan jadi aku nggak kasih penyedap ya nanti rasanya itu supnya itu asin manis gurih kayak gitu guys ini aku coba dulu sempurna seperti ini ya teman-teman ya oh Masya Allah biasanya pakai daging sapi cuma karena dia nggak begitu suka jadi aku ganti sosis tapi lebih baik pakai daging sapi oke oke teman-teman dia mau makan si makaroni sup ini makaroni sup tomat ya i give a small bowl otherwise too hot jadi terlalu panas makanya aku di i like this spoon this one this is not spoon i know this is scoop oke sosis ya insyaallah aduh dulu panas kipasin dulu nih karena panas banget guys coba ayam review ayam coba ayam review ini masih setengah enam dan dia sudah makan guys nggak apa-apa oke it's just 5.30 you already eat dinner aduh gerah banget masya careful lah it's hot very hot so that's why i use this spoon for you oke i'll try the soup oke when you was i think when you was 3 years old when you eat like this aduh menyenangin banget dia waktu umur segitu teman-teman apalagi kalau makan ini makaroni sup ini aduh menyenangin banget enak lagi batuk it's too hot too hot aduh ini ayam seponan banget how's the macaroni yummy yummy when you're not appetite eat rice i will cook this for you anything that you like biar ini ya biar cepat hams banget teman-teman masya Allah kalau aku makannya nanti belum saatnya makan malam ini kalau makan sekarang nanti lapar lagi sebenarnya bagus ya makan jam-jam segini nggak terlalu gemuk cuma aku nggak bisa panas panas sip properly ayam you are you are not sip properly so then i have a challenge for you ya i want you to get a 3 types of like song that 3 types of food that i like and combine them together with rice okay and batuk-batuk dia masih batuk guys sup ini bagus banyak vitaminnya it's a lot of vitamins terus sayang oke sayang oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya yang mungkin lagi jaga anak atau mungkin yang lagi punya enak yang lagi punya anak kemudian anaknya kayak mungkin sakit dan nggak ada nafsu makan bisa masak ini untuk anaknya gitu guys kalau bisa pakai daging daging sapi kalau nggak yang sapi di mince kayak gitu juga bisa cuma dia nggak begitu suka itu juga lebih enak dengan teman-teman karena memang kalau misalnya kita makan di restoran itu orijinalnya dia menggunakan daging sapi bukan lahap aneh loh ya you know I also like this so funny oke teman-teman ya itu saja untuk video hari ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau misalnya teman-teman punya anak mungkin yang sedang sakit ataupun baru sembuh dan sakit mungkin teman-teman bisa untuk coba kasih menu ini ke anaknya insya Allah nanti apa ya nafsu makan jadi mulai ini nih untuk apa sih untuk merangsang nafsu makan kayak gitu ya mudah-mudahan video ini bermanfaat nantikan video selanjutnya assalamualaikum dadah dadah sayang dadah sayang bye nambah teman-teman katanya kurang maning sayang nambah teman-teman no it's just a little bit katanya kurang tuh ini supnya nih tuh ya chicken what chicken soup chicken soup what do you mean I make chicken soup why you like to eat this so yummy soupa-dupa yummy tuh nambah guys tuh ini anaknya nih tuh si ayam nganti kayak kue ya bisa remangan nganti kayak kue besti tuh lihat supnya asli tomat ini si 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 si